Tim opsional Satuan Narkotika Polres Kampar menangkap seorang pengedar narkotika di wilayah desa penghidupan Kecamatan Kampart Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Pelaku berinisial HF diamankan petugas saat tengah bertransaksi narkotika di kediamannya. Dari tangan pria berumur 40 tahun ini, disita sebanyak 2 paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening serta 1 buah buku yang didalamnya berisikan catatan transaksi narkotika yang dilakukan oleh pelaku. Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh petugas, pelaku sempat membuang barang bukti narkotika tersebut ke belakang rumah. Namun atas kejilian petugas, barang bukti tersebut dapat ditemukan. Dari pengakuan pelaku HF, barang haram tersebut dibeli seharga 600 ribu rupiah dari seorang berinisial AW. Untuk pakaian saya sendiri. Sudah berapa lama bapak pakaiannya? Saya menggunakan narkoba sekitar 1 tahunan. Bila kami bisa mengamankannya dan menemukan barang bukti yang dibuang tersebut. Untuk pelaku nanti dijarak pasal berapa pak? Terhadap pelaku nantinya kita dijarak dengan pasal 114, Bintu 112-6635-2009 dengan ancaman konon minimal 6 tahun penjara. Pelaku saat ini telah ditahan di Selma Pores Kampar untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.